Pemeriksa kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin. Pekatnya kabut membuat cara pandang hanya sekitar 50 meter. Asap pekat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin, diantaranya di Kecamatan Banyuasin I. Warga terutama para pengguna kendaraan, sepeda motor harus ekstra hati-hati dan menyalakan lampu utama. Pekatnya kabut asap membuat warga resah dan mengeluhkan bahaya penyakit akibat kabut asap kebakaran lahan, yakni gangguan saluran pernafasan, batuk, pilek, serta mata perih. Warga juga menyebutkan udara pagi ini benar-benar buruk dibanding hari sebelumnya. Tebal sekali. Menganggu pernafasan, menganggu aktivitas anak-anak sekolah. Di sini kan banyak anak-anak kecil. Jadi pernafasannya, sudahnya aktivitas kita pagi ini, batuk, sudahnya itu hidung pilek, terasa tersumbat. Asap tebalnya ini, itu tidak tahu, tamat tebal ini. Kalau hari biasanya seperti apa, Pak? Terang, tidak apa-apa. Sejak kemarau ini, asap ini sama jadi. Sama jadi, Pak. Ini mengganggu aktivitas, Pak. Lebih parah, batuk, segala macam. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kabut asap muncul akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah kabupaten di Sumatera Selatan. Seperti Ogan Kommerilir, di wilayah Tulung Selapan, Pampangan, Cengal, Masuci, dan Pematang Panggang. Dari Banyasin Muhammad Riza Palepi, AY News melaporkan.